Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba tes game Call of Duty Warzone Ya ini sudah rilis guys di Poco X6 Pro ya Di pas saya coba tes di video saya sebelumnya ketika saya coba tes game di Poco X6 Pro ini COD Warzone kita belum bisa masuk ke gameplay guys Dan sekarang disini sudah bisa masuk ke gameplay dan kita sudah bisa mainkan ya Ya bisa dibilang ini adalah COD Warzone Indonesia kita coba tes di Poco X6 Pro guys Kita coba lihat nih kita nanti suhunya berapa nih dan juga grafiknya gimana nih teman-teman Ini di Poco X6 Pro ya ini secara chipsetnya chipset super kencang guys Oke ini bener-bener baru banget rilis ya guys ya Jadi kemungkinan nanti ada hal yang baru atau mungkin gimana saya gak tau Teman-teman belum saya coba Langsung aja disini first gameplay di Poco X6 Pro untuk COD Warzone guys Langsung kita coba masuk ya Oke dan disini saya tanpa gunakan cooler dulu ya Saya gak pake cooler dulu nih Kita coba lihat nanti mainin COD ini apakah bikin panas atau tidak Terutama sih kita coba lihat untuk di kualitas grafiknya Uh mantep ya teman-teman lihat Oke ini dia Langsung aja ya ini sedang login Login in oke Ini udah ada mulai Suarinya agak kecil guys Nah disini saya untuk penguji FES saya coba gunakan ini ya teman-teman Power Monitor dan ini bawaannya Insya Allah kalau yang ini akurat guys ya Mohon maaf pada saat pengujian saya di IQ itu saya cuman menggunakan untuk mendeteksi refresh rate layar Bukan game dan itu juga saya untuk membuktikan kalau misalkan itu ngelimit atau tidak guys gitu ya Nah kalau ini sih real ini ya real in game ini guys Nah yang bawah ini baru Yang bawah ini untuk refresh rate layarnya Yang atas ini gamenya guys Oke sip ya Kita coba lihat teman-teman kita sudah masuk di dalam game ataupun di halaman utamanya Call of Duty Warzone Oke ini dia teman-teman ini di Poco X6 Pro Kita coba lihat dulu disini untuk di settingannya teman-teman ya Kita masuk ke dalam setting Dan kita coba lihat masuk ke dalam grafik guys Oke disini untuk visual quality Visual quality kita coba klik Loh 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 guys Ini kok high sama peaknya ke kunci guys ya Waduh ini gimana coba Kalau disini kita coba keterangan Your defense does not support this visual quality preset cuy Waduh Gimana dong Wah ini kalau update Warzone gak support grafik tinggi nih Dan juga disini saya coba frame rate nya setting di 60 tapi disini kedeteksinya 30 guys Ya semoga ini sih Apa namanya Semoga ini cuma pas awal-awal aja gitu ya guys ya Nanti mudah-mudahan pas udah ada update lagi Itu bisa maksimal secara kan guys ya Untuk di Poco X6 Pro ini Ya teman-teman tau kan Processor nya seperti apa monster nya gitu ya Semua game dilibas habis Cuman sayangnya disini untuk Call of Duty Warzone Masih belum bisa nih Masih belum ke detect Kita coba di mid Dan disini saya coba untuk ininya di unpack ya Unchapped nih apa nih Unchapped ya Nah kita bisa dapat di 70an fps guys tuh 68-70 fps Disini untuk visual nya mid ya Oke Tidak berlama-lama Langsung aja kita coba masuk ke dalam gameplay dari Call of Duty Warzone nya guys Langsung kita play aja nih Kalau ini kita kira-kira ada gak nih yang main nih guys nih Takutnya gak ada yang main nih Kita coba yang single dulu aja deh Kita coba yang sendiri ya Ini confirm aja Kita coba yang sendiri dulu aja guys Biar langsung masuk gitu Biar cepat gitu guys ya Ini kita bisa add friend juga Kita bisa mabar disini ya Oke Untuk Call of Duty Warzone Mobile Indonesia Oke Disini untuk suhu awal Kita deteksi di 37 derajat celsius 37 derajat celsius guys Kita coba main selama Kurang lebih ya 10 menitan nih Kita pingin tau guys Gimana nih Ini dari pas awal banget ya Kita coba lihat nih Biar enak Ini saya tanpa cooler Ini kita coba agak turunkan dikit ya Untuk kameranya Nah seperti ini guys Biar keliatan Oke ini dia ya Oke ini dia ya Wuhh lancar guys 60 fps ini Cuman ya grafiknya Seperti ini Oh musuh musuh Eh Eh Oh my god Busa kali nih Oh my god Kabur 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 Wah rame banget Alah ini geroskop Oh belum cuy Ya belum Kirain udah Udah perang Panik duluan ini guys Belum nih Ini baru mau Terjun payung ini Oh lihat Ini ghost ya Untuk karakternya Ini keren banget guys Ini dapat bonus Pas saat registrasi ya Oke ini dia Dan ini gak tau Geroskopnya bisa aktif Apa enggak ya Saya belum setting guys Kita coba Cek dulu deh Di setting Kemudian ke control Kita coba lihat Custom atau Manual Fire Apalagi ini Gameplay Gameplay Custom Pickup Interface Sensitivity Movement Comment about Sensitivity Wah kayaknya gak ada Geroskop ini Woleh Ya masih terlalu jauh guys Kita coba gini dulu aja Turunnya Oke Terlalu jauh guys Kalau ini keren banget Bisa turun Bisa pakai perasut lagi Tuh Mantep ini Jadi bisa Turunnya bisa cepat banget Gitu Nah udah cuy oke kita cari senjata dulu guys cari senjata dulu guys Oke kita dapat senjata apa nih Oke P90 mantap Oh my god disini enggak ada geroskop nih pasti agak kesusahan nih kalau enggak ada geroskop gesa ya wah ringan banget ya di sini dapat deh di enam puluhan fps cuy di Poco X6 Pro nih apa nih senjata apa nih shotgun ya ganti aja nggak bisa ini cuy nah ini maksudnya untuk pelurunya kita coba buang aja deh soalnya enggak ada ya shotgun enggak ada ya ini apa nih Oke apa tuh wih senjata apaan cuy Iya ada loncernya bukan sih enggak kayaknya ya udah pego aja pego pakai pego nih Oh pego nya enggak ada ininya lagi enggak ada apa namanya scoopnya ya ini bisa uh sekarang di di 55 fps guys suhu di power monitor terdeteksi di 39,9 disini 39 guys 39 di area layar ya dan disini saya mainnya saya pakai case nih saya pakai case nih guys kita coba sambil coba tes case ini ya Hai tapi masih cukup aman sini sejauh ini ya di settingan medium oke lah ini cukup-cukup oke cukup seru dan grafiknya juga enggak terlalu burik sih kalau menurut saya wajib teman-teman coba aja di sini guys Oke dan itu kita harus kesana tuh mah wajib jauh banget Hai jauh banget nih Oh ya mungkin kalau terlalu lama nanti saya coba skip skip guys untuk ininya apa Oh itu periseko maaf saya pakai loh jangan dulu dah Hai ini kita bisa loncet jadi Oh nggak bisa eh Oh sini sini Hai ini sayang banget ya gyroscope nya nih hai 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 ubi bendungan ya kita coba kesana guys eh enggak Wow itu dari saya wuiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiw yang lembak keman 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 alah alah matoy guys oh my god tidak gagal gagal oke disini kita dikarungin ya ini sama seperti kayak di versi ininya steam atau di pc guys skip nah kita disini harus duel nih kita harus duel disini tapi gak ada senjata loh ini guys aduh pukulan apa ini ya nanti kalau kita menang ini biasanya kita bisa ini lagi mana ini cuy ada senjata oh belum ini baru sekarang oke come on oke guys kita winner dan kita bisa masuk lagi kayaknya ini ke dalam gameplay oke kita masuk lagi ke dalam gameplay guys gitu ya serunya kalau COD Warzone tuh seperti itu langsung terjun oh my god bisa langsung sedekat ini loh oke dan ini si smartphone nya udah kerasa anget-anget aja nih kita coba nanti cek suhunya ya dan ini senjatanya yang tadi ya bawaan yang tadi pas itu oke ini lancar sih enak banget sih fps nih di 70an fps guys 70 fps disini saya tanpa menggunakan mode performance ya ini mode standar kemudian disini juga saya gak pakai percepat kemudian disini kalau kita coba gunakan filter warna nah ini kayaknya lebih oke nih untuk gambarnya jadi lebih oke uh tidak guys ini udah mau ini tetanya keluar keluar kacau nih udah mau close oke come on come on lari 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 ya kalau merasa ini cukup oke ya guys ya grafik masih cukup bisa diterima lah ya gak terlalu burik-burik amat ya di medium oke lah kalau di low mungkin ya cukup gimana cuman ya disini ya gimana gitu guys sayangnya disini kita gak bisa pakai settingan rata kanannya gitu masih ke kunci dan keterangannya katanya not support apakah benar nih gak support gitu guys ya mudah-mudah sih di update selanjutnya ini untuk di Poco X6 Pro bisa gitu astagfirullahaladzim susah banget loh seriusan guys wah udah eliminated eliminated apakah kita masuk lagi ke karung oh enggak guys yah oke lah playgen playgen saya penasaran pengen coba main lagi ya barusan kita satu match dan kita coba suhunya sekarang berapa nih oke tembus di layar 43 guys tembus 43 oke untuk di area belakang ini saya pakai case ya pakai case aja udah 39 gimana kalau dilepas gitu ya gak apa-apa lah saya coba tes aja ini guys nah nanti kita pakai case eh pakai case pakai fun cooler jadi memang ya kalau mainin game itu harus pakai ini guys ya pakai cooler gitu kita sambil nyari nih untuk settingan control ini ya apa sih namanya geroskop gitu loh aduh susah banget kalau gak pakai geroskop ini oke di layar ini 43,3 derajat guys tadi satu match ya satu match kali main nih call update warzone setting medium ya kita coba lihat oke oh iya guys dan saya sudah coba tadi nantilah kalau misalkan ada ini lagi kita coba tes gameplay di realme 12 pro plus guys itu malah grafiknya support di high glow support di high seriusan ya oke oke disini FH masih di 60an masih naik turun di 60an setting medium itu di snapdragon 7s gen 2 itu support di high loh untuk grafiknya mantep itu nanti ya saya coba buatkan juga untuk gameplay ataupun tes di realme 12 pro plus guys ataupun ya nanti teman-teman yang pakai poco x6 biasa itu kan pakai snapdragon 7s gen 2 itu coba aja teman-teman cek tes sendiri ya support di high atau tidak atau memang itu tergantung dari smartphone-nya gitu oke ya ini untuk yang kedua kali ini oke kita coba yang kedua kali 2 kali aja kita coba dan ya ini suhu di 43 masih di 43 guys enggak naik lagi masih di 43 oke langsung kita coba terjun guys ini dia oke langsung terjun ini rame banget kita menuju ke arah mana disini disini kesini langsung kita turun aja oke alah ke atap lagi aduh ayo guys senjata emu emu wah bener ini harus super super cepat gitu guys apa ini sniper bukan oh bukan eh kayaknya sih itu bisa dipakaian sniper ke scope aduh susahnya seru nih ada yang lari di atas kita kejar kita kejar kita kejar semoga kita bisa ngekill eh kok enggak bisa naik alah enggak kekill wah tidak kabur dia kemana dia cuy ke atas kayaknya dia ke atas wah kemana kemana dia wah enggak ada kemana tadi dia ya oke fps masih stabil di 60 fps guys masih stabil di 60 fps oke lah ya oh ini di belakang nih banyak nih cuy kalau kita coba lihat di peta oh tuh lagi perang tuh 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 ini bison berapa sih pelurunya ya 64 oke guys 6 oh ini bison kayaknya ya mana tadi eh eh wih oke guys kita kill kita kill oke double kill mantap mantap oh bison ini ternyata senjatanya cuy nih bisa nih oke kita sudah di 17 menit guys ini COD Warzone di Poco X6 pro kita coba lihat wah ini cuy aduh gimana coba oh tidak kita pakai shield dulu shield yang udah pernah main COD Warzone di steam mungkin udah paham ya guys ya itu ada shield oke mana lagi nih kita coba cek su ya kita coba cek su disini fps masih di 55 60 padahal kita coba unlock ya teman-teman tadi bisa tembus sampai 70an gitu oke kita cek su ya tempat cari aman dulu oke kita cari 4 aman dulu disini dan masih di 43 guys 43 aman gak naik masih gak naik ini tanpa cooler loh tanpa cooler ya ini apa ini ya ini apa nih apa ini guys ada pesawat jet kita sudah di zona aman kayaknya nih ya oke kita dapat shield aman oke ini apa nih saya pingin sniper oh sniper ammo saya pingin sniper senjatanya tapi gak ada oke ya kita coba mana lagi nih musuhnya nih tadi udah lumayan kita dapat kill nya 3 ya triple kill ya kita nguasih area sini sih ini yang masih hidup masih 42 42 guys ini masih 42 yang masih hidup nih oke ini kurang lebih kita sudah main lebih dari 10 menit cuy kita sudah main lebih dari 10 menit nih nah akhirnya kita dapat rival sniper kita coba ambil cuy lurunya mana ini oke ada pelurunya sih ada pelurunya sih wah wah apa nih oh itu tuh kita coba tiarap guys coba tiarap tiarap coba lihat dulu nih ada nih disini barusan lari dan susah kali kalau gak ada geroskop oh tidak lihat saya suka pas lagi tiarap tuh jalannya bener-bener realistis nih ini realistis cuy COD nih cuman ya itu dia cuy sayangnya disini grafisnya kita gak bisa coba yang maksimal gitu ya itu dia pake apa ya pake mau kemobil oke lah dia pake mobil efek tembakannya itu loh oke kita sudah 20 menit nih oke oh tuh guys wah alah dari belakang dibokong enak 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 sekali dia oke dikarungin coy dikarungin semua kita bisa bisa-bisa menang disini semua kita bisa menang disini oke itu dia dia disana guys dia disana guys dia disana oh my god sialan sialan oke lah squad eliminase sip temen-temen ya sudah cukup begin disini dan kita coba lihat suhu akhir oke di layar depan masih oh ada 44 ya tembus sampai 44 guys di layar depan tembus sampai 44 ini saya main tanpa cooler COD Warzone kita coba untuk di bagian belakangnya kita buka casenya belakang 41 area sini 41 area kamera 43 area sini 43 area belakang sini dekat kamera juga sekitar 42 nah 43 area sini oke temen-temen disini untuk tes COD Warzone seperti itu first ini pertama di Poco X 6 Pro dan ya saya enggak nyangka disini oh sorry kok legend salah salah saya salah klik barusan disini di setting nya itu dia grafiknya cuman di mid aja ya oke lah disini kalau EFS kita bisa unchecked nih bisa lebih dari 60 fps harusnya tadi ya ada 75 fps gitu temen-temen ya di COD Warzone ini oke lah temen-temen tanpa kipas suhu tertinggi tadi di 44 ya mainin 2 match gitu temen-temen di COD Warzone jadi sebaiknya ya untuk menjaga suhu dan performance itu pakai cooler atau pakai kipas guys gitu ya temen-temen ya oke jadi itu aja untuk tes kali ini di Poco X 6 Pro nanti kita coba tes di Realme 12 Pro plus untuk COD Warzone ini gimana nanti performanya di Snapdragon 7S Gen 2 oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya sip asli seru ini cuman nanti kita coba cari-cari settingan untuk gyroscope nya ada atau enggak saya belum menemu guys